Universitas Sriwijaya adalah perguruan tinggi yang dididikan pada tahun 1960. Luas areal di Ogan ini 740 hektare, kemudian di Palembang itu hampir 50 hektare. Saat ini jumlah fakultas 10, jumlah mahasiswa lebih dari 33 ribu mahasiswa. Universitas Sriwijaya pertama kali menerapkan IT itu di era tahun 2009 dan 2010. Secara terbatas hanya di beberapa perkantoran dan fakultas. Di 2011, Bandwidth Universitas Sriwijaya itu baru 100 MB per second. Hingga di akhir 2018, kami sudah menggunakan Bandwidth 5,5 GB per second. Untuk mengatasi pendistribusi Bandwidth, yang pertama dilakukan Universitas Sriwijaya adalah melakukan revitalisasi infrastruktur yang sudah ada jika dipandang perlu. Yang mana kami membangun infrastruktur baru mulai dari jaringan fiber optik hingga ke perangkat aktif. Mulai dari core switch sampai ke level akses menggunakan milik Alcatel. Yang mana pada saat kami melakukan uji coba pertama kali, AP yang kita gunakan mampu untuk melakukan concurrent connection itu hingga sampai 200 user. Pada saat selesai implementasi, konkuren tertinggi yang pernah kita capai itu adalah 8.000 user pada saat waktu bersamaan. Sehingga mulai dari perkantoran, fakultas, area pembelajaran maupun akademik, sehingga ke apartemen untuk asrama mahasiswa juga tercover oleh layanan akses internet saat ini. Hal yang lain yang membuat kami menggunakan perangkat Alcatel adalah kemampuan dia memonitoring ketika terjadi permasalahan di bawah kami menggunakan network monitoring system, sehingga kami mengetahui apakah switch ataupun access point yang berada di gedung-gedung itu terjadi trouble atau tidak. Sehingga sebelum pelanggan komplain, kita sudah mengetahui terlebih dahulu. Kita ikut dalam IDREN programnya Kementerian Dikti, dan juga sepada dari perencanaan, monitoring, dan juga nilai mahasiswa sudah menggunakan secara IT. Yang kita rasakan adalah efisiensi dari penggunaan anggaran. Yang kedua, tepat sasaran. Apalagi saya ingin mengembangkan nanti semuanya berbasis Android. Artinya anak-anak perkuliahan itu, catatan, ngambil materi yang disebarkan oleh dosen, itu bisa pakai Android saja. Kita harus revolusi industri 4,0. Makanya kami memilih perangkat yang tipe kelas enterprise, salah satunya Alcatel. Dari sisi kemampuan, sudah sangat memadai melihat dari spekifikasi yang ada, dan kebutuhan yang diperlukan oleh Universitas Sriwijaya.